Berita terbaru hari ini Kolasi Sule, Nathalie Holsker, dan Fran Paisal Fakta hubungan Nathalie dan Fran dibongkar istri Haji Paisal, yaitu Dewi Zuhriati Setelah bercerai dari komedian Sule, Nathalie Holsker kini diisukan dekat dengan anak Haji Paisal, yakni Fran Paisal Ya, impas pertemuan dengan Nathalie Holsker dan Azam Andrian Sasutisna, adik ipar mendiang Vanessa Angel itu, jadi sorotan Nathalie Holsker dan Fran Paisal pun ramai dijodoh-jodohkan warganet Awalnya, anak Nathalie, baby Azam, yang tampak nyaman berada di pangkuan dan gendongan Fran Ramai di media sosial, Fran menggendong Azam sampai tertidur ketika ia bertemu Nathalie di pusat perbelanjaan Ibu Fran Dewi Zuhriati mengatakan, pertemuan keluarganya dengan Nathalie Holsker itu terjadi secara tidak sengaja Ya, kemarin itu gak sengaja ketemu di mal atau pusat perbelanjaan Kemarin kita antar gala main ke timezone, ujar Dewi Zuhriati Gak tahunya kemarin itu ketemu sama Nathalie seperti itu, sambung Dewi Dewi Zuhriati lantas menanggapi komentar warganet yang menyebut Fran Paisal cocok menjadi ayah sambung Azam Ia pun menegaskan pertemuannya dengan Nathalie murni tidak direncanakan Dan Azam memang nyaman digendongan Fran Kalau itu kurang tahu ya, cocok atau enggak Soalnya itu kan kebetulan ketemu, terus karena di rumah Azamnya mau digendong Fran, dicoba lagi gendong sama Fran ternyata mau sampai ketiduran Nathalie kan dekat sama Oma juga, ujar Dewi Dewi mengatakan, hubungan putranya dengan Nathalie belum sejauh yang dipikirkan warganet Dewi Zuhriati juga membongkar alasan Nathalie yang pernah berkunjung ke rumahnya Itu kan sebenarnya Nathalie ke rumah itu kolep sama Oma Terus Azamnya itu gendong sama Fran, itu saja sebenarnya, kata Dewi Sementara itu, suami Dewi, yaitu Haji Paisal Meluruskan kabar bahwa keluarganya sudah mengenal lama Nathalie Holsker Melalui mendiang Vanessa Angel Kedekatan Nathalie dengan Fran ya sejauh ini, itu istilahnya bertaman, kata Haji Paisal Menanggapi kedekatan Nathalie Holsker dengan Fran Paisal Sule pun memberikan reaksi menohoknya Sebelum menanggapi hal tersebut Sule mengatakan, jika ia tidak pernah memandang seseorang dari kejelekannya Aku memandang orang tidak pernah memandang dari kejelekannya Aku memandang dari kebaikannya, ujar Sule Kemudian Sule pun meminta untuk netizen stop memandang Nathalie Holsker yang jelek-jelek Dia orang baik kok, jadi udahlah, kasihan, kata Sule Dia lagi berjuang buat diri dia, buat ngasuh azam juga, lanjutnya Sule pun mengungkapkan jika ia ikhlas kalau Nathalie Holsker sedang dekat dengan pria lain Walaupun belum lama ini resmi bercerai Kalau dibilang dekat sama siapapun, biarkan saja, gak apa-apa, tegasnya Selain itu, diisukan sedang dekat dengan pria lain Nathalie Holsker kini memilih fokus kerja dan membesarkan sang anak azam Meskipun begitu, Nathalie Holsker tidak menutup kemungkinan Jika nanti bertemu dengan pengganti Sule Pria idama Nathalie diungkapnya dalam kanal Youtube Tarik Halilintar Nathalie mengungkapkan bahwa dirinya senang pria dengan citra yang keren Dan pandai berkata-kata Kalau aku suka tipe cowok yang cool, ucap Nathalie Holsker Terus sekali ngomong yang benar-benar, ngomong sayang tuh langsung jeleb gitu Setelah itu, Tarik menyinggung antara sosok pria yang humoris dan pria romantis Dari kedua pilihan tersebut, Nathalie mengaku lebih prefer laki-laki yang romantis Yang lucu boleh, tapi lebih suka romantis Jawab Nathalie Holsker Selain itu, artis Nathalie Holsker salah tingkah saat terus digoda oleh Fran Faisal Nathalie Holsker sampai tak bisa berkata-kata saat berkali-kali diminta alamat rumahnya Seperti diberitakan sebelumnya, Nathalie Holsker dan Fran Faisal kini tengah diisukan dekat Bahkan, Nathalie Holsker tertangkap kamera memanggil Fran Faisal dengan sebutan yang manis Dalam tayangan Youtube Nathalie Holsker, janda sole itu tak sengaja bertemu Fran Faisal di sebuah mal Saat bertemu, anak Nathalie, Azam, langsung lengket dengan Fran Ia bahkan enggan terlepas dari gendongan adik ipar mendiang Vanessa Angel itu Maknya dikacangin loh, teriak Nathalie Dia tuh lagi lihat diskon yang banyak, jawab Fran Nathalie lantas digoda oleh kameramennya Terdengar dari balik kamera, kru meminta Fran mengantarkan Azam pulang ke rumah Nathalie Biar dapat alamat, belum dikirim-kirim alamatnya, goda Fran Ia, nanti aku kirim alamat, ucap Nathalie, salah tingkah Kedekatan keduanya semakin terlihat Kali ini, Fran tak ragu membelikan Azam mainan Ngantuk ya, ini sama bunda, ucap Nathalie berusaha menggendong Azam Sayangnya, Azam tetap menolak uluran tangan Nathalie Makasih om Fran, gak sengaja ketemu dibeliin mainan lagi Kata Nathalie Holsker Nanti aku beliin kalau dikasih alamat Saud Fran bercanda Aduh, jadi malu deh Tukas Nathalie salah tingkah Selain itu, Nathalie Holsker bahkan tampak panik Saat ditanya YouTuber Ria Ricis Saat tengah mengunjungi rumah Ria Ricis Nathalie Holsker salah tingkah Saat istri tekurian itu menyinggung nama Fran Faisal Perubahan sikap Nathalie Holsker itu tampak dalam kanal YouTube Ricis Oficial Kakak sama siapa kesini? Sama om Fran ya? Tanya Ricis Ini apaan sih? Ya ampun Jawab Nathalie, malu-malu Saat disinggung soal Fran Faisal Nathalie juga terlihat salah tingkah Meskipun begitu Nathalie menyebut hubungannya dengan Fran Faisal Hanya sekedar teman Boleh gak sih? Udah jadian ya? Ujar Ricis Apaan sih itu? Cuma temenan aja Kata Nathalie singkat Ricis lantas menanyakan keberadaan Fran Faisal Bahkan, Ricis sempat menuduh Nathalie datang ke rumahnya Ditemani adik ipar mendiang Vanessa Angel itu Kesini sama om Fran Kita cari yuk Goda Ricis Enggak, cuma ada sopir Jawab Nathalie Horsker Terlihat Ricis sempat mencoba mencari keberadaan Fran Faisal Di mobil Nathalie Namun, mantan istri Sule itu mencoba menghalangi Ricis Yang namanya om Fran yang mana? Ucap Ricis Gak ada Dia lagi dagang Kata Nathalie singkat Ricis tak hentinya menggoda Nathalie Ibu satu anak itu menyebut Nathalie begitu cepat melupakan masa lalu bersama Sule Kak, emang secepat itu move on Goda Ricis Move on ya move on Tapi kalau ini enggak Kan cuma temanan biasa Tukas Nathalie Horsker Bagaimana? Menurut pendapat Anda Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn